Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wahtiyari tidurkan ya biar nggak ganggu maksudnya kalau ibu kan gitu ya Mas saya nanti mau dikir perlu nasi goreng sekarang ya mie ayam sekarang ini ayam malam-malam gimana Bu ya perlu buatkan kopi teh susu madu sekarang ya kalau memang butuhnya nanti ngomong jam berapa karena saya ini mau dikir butuh waktu kurang lebih setengah jam saya nggak mau digang diganggu untuk apa Bu mewujudkan hajatmu hajat yang mana kamu ingin punya mobil sama rumah toh bodoh nah kamu bagian berangkat ke pasar saya tak bagian dongo ya saya bagian do doa kata suaminya dah sampai subuh saya tidak akan minta apa-apa lanjutkan Masya Allah suaminya ngorok suaminya ngorok tidur istrinya tampak Alhamdulillah ya Allah semoga semakin panjang ngoroknya jangan bangun ya jangan bangun dulu nanti bangunnya kalau udah waktunya bangun ternyata istrinya ambil air wudhu kemudian sholat sunnah hajat dua rokaat setelah itu dalam keadaan harum wangi badannya harum ruangannya ha harum kalau mau lebih enak nggak usah pakai semprot-semprot ya beli mawar malah melati taruh mangkok kasih air biar harum ya biar ha harum kemudian badannya dikasih air bunga mawar melati cepet 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 wangi gitu ya ini bukan klenik tapi ini minyak-minyak wangi parfum paling ala alami parfum alam langsung kalau bahasa modernnya aroma terapi ya atau sekarang kalau kok zaman sekarang itu orang suka apa itu jus water gitu loh yang apa itu info infus water aku nggak paham ya infus water sepoknya botol kasih apa namanya buah gitu kan ya nanti diminum gitu kan ya gitu aja mau kok masak sama bunga sama mawar melati kok alergi itu seheran tuh ya seakan-akan mawar mawar itu setan melati itu sih setan padahal itu karunia Allah yang luar luar biasa mawar melati taruh di mangkok gitu kan ya udah praktis nggak usah bingung par parfum murah meriah rasanya juga aromanya menyenangkan solat dua rokaat solat hajat setelah Al-Fatihah Al-Kafirun yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas salam jangan lupa Bismillah Alhamdulillah sholawat setelah itu baca surat Al-Imran ayat 173 Al-Imran 173 baca ayatnya ya ayatnya dibaca tadi sampai kalimat kalimat hasbunallahu wani'amal wakil nah hasbunallahu wani'amal wakilnya itu dibaca 450 kali jadi yang diulangi 450 kali hanya hasbunallahu wani'amal wakil 450 kali hasbunallahu wani'amal wakil jangan lebih jangan kurang ada orang ngeyel sama saya bib kalau lebih kan bagus ya ini bukan masalah bagus bagus atau kurang bagus ini masalah kunci-kunci itu kalau giginya tiga buat tambah SCG gak bisa gue buka tahu kunci ada yang buat kunci enggak kunci-kunci boleh saya buat contoh ini kalau dicontohkan nanti kunci-kunci apa motor atau kunci apa boleh ambil nah nih kunci ini ya kunci ini kan giginya ada 1 2 gitu kan ya ini kalau misalnya 1 2 ini ditambah wah biar mantap tambah 5 1 2 nggak bisa gue buka nggak bisa buat bu buka ditambah enggak jalan dikurangi juga enggak jalan ya pasnya itu pasnya sesuai bentuknya ini nah pikir tadi 450 kali jumlahnya itu memang untuk buka kunci kalau ilmu nggak nyampe ikut saja orang saya akan mikir ini buat orang-orang sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala makna-makna dari Al-Quran hasbunallahu wani'amal wakil 450 kali selesai 450 kali langsung tutup dengan ayat 174 kemudian bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillah alhamdulillah salawat Allahumma hajatku satu jadikan suamiku tambah ganteng ya Allah Masya Allah dalam pandanganku dia tampak selalu ganteng ya Allah dan orang lainnya melihat dia jelek ya Allah waduh kok ngonudungan nih pokoknya hajatnya apa minta ya minta sama Allah Ta'ala nah kalau hajatnya besar ya dodoknya yang sering mau hajatnya besar kok dodoknya cuma sekali kalau hajatnya besar ya jalankan tiap hari minimal selama seminggu sepekan diawali malam Jumat berakhir malam Jumat diawali malam Senin berakhir malam Senin misal begitu loh jadi dodoknya betulan ya mintanya beneran nah kalau udah seperti itu jangan nanya kapan kabulnya berarti batal gak usah nanya yakin udah saya amalkan ya mesti ha hasil pasti kabul gak mungkin tidak kabul jelas semuanya apa yang jelas hasbunallah wani amal wakil 450 kali tapi ayatnya dibaca dulu ya ayatnya dibaca sampai hasbunallah wani amal wakil diulangi 450 kali setelah selesai ditutup ayat 174 itu untuk hajat nah untuk harian sekarang kan nanya harian ya zikir harian mau dibaca pagi siang sore malam terserah langsung gak pakai ayatnya langsung hasbunallah wani amal wakil hasbunallah wani amal wakil hasbunallah wani amal wakil jangan lebih jangan kurang 450 kali hasbunallah wani amal wakil hasbunallah wani amal wakil itu yang lebih dari hajat kita apa hajatnya belum wujud tapi ganjaranya lebih dari hajatnya mungkin hajatnya mobil pahalanya itu jannah pahalanya sur surga jadi jangan mikir nanti dapat gak mobilnya gak harusnya mikir begitu kamu baca kamu udah dapat sur surga maka nanti hasilnya dapat nikmat dari Allah ta'ala dan dapat rizonya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakal terkena su gak mungkin kena keburukan nah kalau ada orang yang jahat sama jenengan ya merencanakan macem-macem ya jangan doakan orang itu buruk tapi baca ini saja insyaallah jenengan tidak akan kena buruknya gak akan kena buruknya amit jih contoh lagi dari mana ayat kalimat hasbunallah ni'mal wakil itu dari nabi ibrahim alaih salam ya nabi ibrahim alaih salam ketika dibakar ya ketika di dibakar oleh namrud kemudian dilemparkan ke dalam api malaikat jibril kan nanya ya kamu minta tolong sama Allah maka dijawab ilmuhu bihali kafani'an su'ali Allah tahu aku jadi aku gak gak enak meminta sama Allah sudah cukup nabi ibrahim makomnya gitu ya jenengan makomnya rasulullah jangan gaya-gaya tapi setelah itu nabi ibrahim ucap hasbiallahu wani'amal wakil cukuplah Allah sebagai penolongku hasilnya apa hasilnya api menjadi di dingin tidak dapat keburukan sedikitpun bahkan dapat kemenangan makanya hidup ini kalau tahu yang begini-begini enak gak ruwet sama perencanaan dan gak ruwet sama orang yang merencah merencanakan duduknya modal sajadah selesai sajadah tasbih hasbunallah wani'amal wakil hasbunallah wani'amal wakil waktunya ke kantor ke kantor waktunya ke pasar ke pasar waktunya kerja kerja hasbunallah wani'amal wakil nah kalau tokonya sepi tambah alhamdulillah kenapa? gelar sajadah di toko Masya Allah Alhamdulillah hari ini sepi jadi wiridnya lancar wirid tidak ada gang gangguan nanti jengan sampai pada satu titik kalau rame tambah gersuloh ya Allah dikir kok wangile gak ufakat tamu gak mandek mandek gitu ya jadi kalau warungnya rame kebanyakan tamu seneng atau sedih ibu ya Alhamdulillah mau sepi dicarii kalau rame ya Alhamdulillah tapi pikirnya jangan ditinggalkan jelas semuanya ya